dola versi indonesia kembali bersama bobi san youtuber paling keren sun nusantara untuk channel youtube dunia anji kita ditemani oleh yang kencang kalau ngomong orkestra baru saja masih bersama ko riko ya ko riko hai dari explode the legend channel explode the legend channel ya selamat menikmati 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 kencang siwawo raksasa yang kecil itu biasanya 1kg ya yang kecil itu biasanya 1,2kg yang ini beratnya berapa ko? ini 5kg kok? 5 kg Beratnya, iya Kasper, namanya Kasper nih Ini sih secara anatomi sih Bagus ya, kepala cakep ya Tipenya Taiwan deh Taiwan kok, Taiwan Tipe Taiwan, ini masih tipe yang klasik Taiwan-klasik, badannya masih agak lontong Jadi rada panjang ya Cuman coraknya ini cakep sekali ya Ini coraknya kayak anjing alaskan malam Kalau mukanya, betul gak? Benar, benar kok Seperti Trisula Dan uniknya ini kok Warnanya ini bukan tricolor loh Merahnya Ini cuman merah sama putih Jadi red and white Red and white Kasper Jadi ini masuknya warna red and white Ini dulu lagi masuk ini ya Pertama kali ke Indonesia ya Warna-warna begini ya Yang monyong-monyong jelek-jelek aja ya Istilahnya kita ngomong-monyong ya Itu bisa 10 juta Kok nyamuk kok Ya, dapet Yang utama Ya Kenapa Dibilang unik kok Warna begini kok Kalau di Cihuahua kan ini kan dibilangnya red ya Red Sekarang ini warna red ini kan lagi ngetrend ya Benar Termasuk warna mewah ini untuk Cihuahua nih Warna jarang juga ya Jarang juga Baru ada beberapa tahun ini ya Kira-kira baru berapa tahun ya warna red ini Warna red ini kira-kira 4 tahun yang lalu tuh susah dapetnya kok Ya Terakhir ini 2 tahun ini mulai booming ya Mulai banyak yang punya sudah Selanjutnya juga masih susah ya Sudah nggak seberapa sih Tapi masih mahal kok Lumayan Lumayan masih mahal Cuman mungkin harganya udah mulai turun ya Harganya untuk yang ini Tapi yang dapet merah Dengan kualitas bagus Itu jarang kok Oh jadi yang merah Biasanya nggak berapa pesek kok Biasanya nggak berapa pesek Kepala nggak bagus ya Ini gede begini lu jadikan pejantan Bener Nah anakannya gede-gede Nah ini kok Semestinya tidak besar Aslinya Ini Cihuahua normal Papa mamanya mungkin ya kisaran 2-3 kilo lah Papa mamanya Ini salah asuhan kok Nggak lah Dia memang kalau dilihat tengkoraknya gede tuh Kepalanya gede Ini waktu kecil Dia dikandangin sama Maltis Sama yang punya Terus Makanya nggak pernah berhenti kok Enggak kok Kalau gue bilang nggak dari situ Karena gini Memang genetik dia Tulangnya kasar sekali Kalau makan itu Dia pengaruh kegemuk Kegemuk ya Kalau genetiknya memang gede Kasar ya Dia pasti bisa gede Nah cuman anjing yang gede gini Yang sepengalaman gue ya Belum tentu keluarin anjing gede lagi Iya Ini anakannya ada bawa contoh Anakannya Cucunya ada Cucunya Coba lihat cucunya mana cucunya Anu Siapa? Anaknya Mulan Anaknya sering tikap loh Malang Iya makanya Kayak begini ya Nah ini kalau dilihat anaknya ya Galak kayak ini Enggak Jadi anaknya Kasper Namanya Mulan Dikawin sama Junior Junior yang gigit kemarin itu Nah ini dok Avers bisa lihat ya Ukurannya Yang dibilang Ciwagong Atau Ciwawaraksasa Itu seperti apa Betul gak? Warnanya itu juga sama ya kok ya Ya sama Cuman ukurannya Kurang dari separohnya Ya ini juga kondisinya gemuk ini Gemuk benar Ini jantan betina-betina ya Betina ini Nah ini juga warna antik ya kok ya Antik-antik juga kok Begini ya Biasanya kalau merah marun Orang mintanya yang banyak marunnya kok Bukan yang banyak putihnya? Enggak Salah Kalau merah marun justru kebalikannya Karena itu kan warna mewah Orang-orang kepengen menunjukkan kemewahannya kok Oh ini nih marun saya nih Banyak-banyak marunnya Berbeda dengan warna lain ya Kayak hitam putih gitu Mungkin beberapa orang mintanya Yang banyak putihnya Ada juga Ini kayak warna Ini kayak jadi kayak anjing miniatur Saint Bernard Oh iya iya Saya sering bawa ini Kadang-kadang ke mall Atau ke Perkumpulan Perkumpulan ke anjing-anjing gitu ya kok ya Sering dicurigain ini Curigain apa? Ini anu ya Frenchy-nya lucu ya Tapi kok Coraknya begini ya Eh nangkal Mana yang lain kok Yang warna antik lagi Ini kok Nanti Buset deh lu Ini cucu lu Ya kan Yang lujut aja Nah itu yang banyak Merahnya ya Ya ini kok Coba Ini Biasanya ciwawa itu Ini Ada yang coraknya Model-model Tricolor gini Terus ada juga Yang coraknya Cuma dua warna Model-model red tank Gue sih gak suka begini loh Lebih suka yang ini ya Belak sapi ya Put lu suka yang mana Put Ini dong kayak Aiko Gitu Gue suka yang ini Yang belak sapi Itu red juga kan Red? Cuma ini rednya kan banyak Jadi kayak black and ten gitu kok Iya Ini semestinya Banyak orang cari Karena banyak merahnya Iya Ini juga pejantan saya Enggak gak bakal jatuh Kalau diliatin dong tetep jatuh Mesti dijagain Bilangnya begitu Ya elah Bener-bener Lu sendirian disini Apa juga digenjot Ini umur apa 5 tahun 5 tahun 5 tahun ini Kasper Mana lagi kok yang marun Coba yang Oh long hair Long hair Warna yang marun semuanya dah Iya Itu ada dua lagi Ya sama yang kecil tuh Lucu banget ini long hair Long hairnya Nah long hair itu Warna marun itu ya kok ya Warna idungnya Warna idungnya masih Coklat kemerah-merahan begitu Jadi kalau anjing warna ini Idung yang merah ini masih acceptable Itu di anjing show juga masih bisa Masih oke Kenapa dia jatuh ini Iya jatuh ini Nekal ini Loncat ya Ya ini yang long hairnya Ini yang short hairnya Yang jantan juga ya Jantan Kok ini pejantan Ini pejantan Ini super pesek ini Iya Kalau misalnya ada orang mau kawin Ini open start gak Open 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 ya Ini abis menguntai ya Open start juga ginian ya Super Kalau itu yang anakannya Ini umur berapa ini Ini kurang lebih 3 bulan kok Ini dijual gak Ini gak Gak dijual Ini koleksi saya kok Jangan dijual Itu warnanya itu Kenapa kok Warnanya ada tompelnya di tengah kepala tuh Oh iya ini Itu koleksi kenapa lo tahan itu Apa yang antik Kalau muka biasa aja Maksudnya apple juga Kayak bapaknya Kayak anjing itu ya Coba engkau lihat ini Dari samping nih Ini moncoknya nih Bukan pesek aja ya Super pesek Stoppernya juga bagus Berapa sih 90 derajat ini Nah ini kok Lo bilang stopper bagus ya Lihat giginya undershot ini Walaupun sedikit Iya Jadi anjing yang ininya Jogloker 90 derajat gitu ya Dalam sekali Kita bilang stopan Titik ini Antara hidung Perbatas hidung Sama jidat itu stopan ya Ini kalau dilihat dari Belum buka giginya Udah kelihatan ini Undershot Ya begitu dilihat Memang benar undershot Karena udah kelihatan gitu Kalau undershot gini Gak bisa shoot Tapi untuk pet masih oke Iya bener Yang penting asal jantaro Meleset jauh Kan jelek sekali Kayak cekil Ini masih oke lah Buat pet Cuman kayak begini Itu akan menurun Karena dia punya stopan Dalam sekali Ini kepalanya bulat ini Ya ini cakep Gue demen Kita bawa pulang aja Ini ada tompelnya ini ya Pas ya Rata ya Ya inilah Beginilah Ini mirip kok Sama yang satunya ini Ya Ada kemiripan ini Enggak ini lebih cakep Ya Pahlanya mirip ya Ini ada tompelnya Di tengah juga Tapi ini nyambung Oke Sekarang udah itu Warna apa lagi Layang banyak putihnya ya Yuk Itu layang putihnya Layang anakan Ini kok Ini umurnya 3 bulan Ini umurnya 3 bulan Ini aslinya Rada-rada tikap ya Harusnya ini ya Ini 3 bulan Ini 3 bulan segini sih Nanti beratnya kurang lebih Di bawah 1,5 kilo Antara 1 sampai 1,5 kilo Antara dewasa Ya benar Ini coraknya Susah kok Saya dari Hampir 100 lebih ya Kelajaran Baru ketemu satu nih Putih polos ini Ini nanti jadinya Ini nggak putih polos kok Rada krem Ada kremnya dikit-dikit ya Zaman dulu gue pernah keluarin Kayak begini nih Ini kupingnya nanti jadi Rada kuning dia badannya Ya ukurannya juga kecil Nah kalau mau ngomong putih-putih Ini putih nih kok Cuman memang ciwawa putih itu jarang Iya Ini corak males nih kok Corak males maksudnya Males ini Males coraknya nih Nggak ada yang bikin ini Cuman dikit aja Iya tapi lucu ya warnanya Ini juga dua-dua asimetris ini Jadikan belang sebelah nih ya Oh nggak nggak asimetris Kalau ini soalnya ada ininya Di sini nggak ada Ya kalau kita ngomong simetris Ini nih kok Jadi ini simetris Ini simetris Nah ininya nih Topeng ini kayak papillon Itu kalau di papillon wajib Ininya sama kiri kanan Papillon sama Boston Terrier Juga sama Mesti begitu Ini beberapa orang suka yang Kiri kanannya Nggak balance Ada yang suka nggak balance Ada beberapa Tapi yang mayoritas Memang suka yang balance Ya karena kayak pake topeng tuh Ya Kayak pake topeng Ya ini giginya nggak harus Cuman Jeleknya anjing moncong pendek Itu lidahnya keluar Ya melet Iya benar Di tempat saya rata-rata Pesek-pesek gini semua Iya Memang apa Ciri khasnya Bloodline Taiwan ya kok Iya benar Saya berusaha mempertahankan Ketaiwanannya ini Jadi dari beberapa ini Saya kawinin Bener-bener ketaiwan-taiwan terus Ini Makanya yang gue bilang Sekarang Cihuahua pet itu Yang kualitas pet Itu jauh lebih bagus Daripada tahun 2000-an awal Kalau tahun 2000-an awal ya Cihuahua pet itu Yang pet quality Itu seperti pincer Benar Kalau sekarang Kita ngomong ini kan lumayan pet quality nih Iya Walaupun dia undershot Gitu ya Tetep cakep Enak dilihat gitu Yang ciwagongnya itu Cihuahua raksasanya aja ya Walaupun size besar Tapi kalau di ngomong Keseluruhannya itu oke Bener Cuma masalah size aja dia besar Kayak tulang kasar gitu Iya Itu sering keluarin long hair gak itu? Oh enggak Enggak pernah Enggak pernah keluarin long hair Yang junior yang kemarin gigit itu Yang penari gigit itu yang keluarin Loh kemarin kok darahnya seember kok Waduh Ini kok Terus kemarin katanya ditolak BPJS ya? Katanya gini Tampang lu tampang orang kaya Jadi gak boleh pakai BPJS Bukan belum bayar iurannya BPJS Bayar gitu Yang mulai gue bayar dong Ya kan Kita mesti berperan serta Membantu masyarakat lainnya ya Dengan membayar iuran BPJS Kemarin katanya bawa ember sendiri kok Ember Buat mengindaranya Lihat tuh Lihat guys tuh Bengkak tuh gila masih merah tuh Nyut 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 gitu Ini kebanggaan kok Digigit ciwagong ini Malu-maluin aja gitu Ciwagong ini kemarin gue sampai jungkir balik Gitu herter gak apa-apa Eh apalagi yang Black Antan Black Antan ya Nih Yang ini Pembeli ciwagong Biasanya sukanya Yang ada alisnya kok Itu yang membuat menarik Bukan alis Itu mata keempat Mata keempat? Ya jadi gini loh Zaman Mas Tiff itu kayak Rottweiler ya Iya Cik kok Rottweiler itu Black Antan Kita bilang warna Black Antan Yang matanya di atasnya ada warna tan Itu sengaja dibikin oleh manusia Gunanya untuk menakuti Hewan pemangsa Jadi gini loh Anjing itu Makanya kalau ketemu anjing galak Jangan ditatap Karena mereka itu pakai tatapan Binatang liar itu pakai tatapan Saling pelotot-pelototan gitu loh Nah karena ada coklat di atas mata Itu seperti punya empat mata Hmm Jadi gunanya gitu Nah kalau ada orang yang suka ini ya Putar sih nih kok Nah ini ya kok Ini ada jari tambahan di belakang nih Iya Ya Dulu gua ciwawai ya Gua buang Iya pak Cuman gua karena gua nggak tega buangnya ya Suruh orang lain yang buang Jadi umur sekitar 5 hari digunting Iya benar Saya disuruh gitu Guntingnya kayak gunting melengkung ya Iya Cuman saya juga nggak tega kok Iya gua nggak tega Makanya gua biar ciwaw kenapa Karena gua nggak suka Docking sama kupir Oh iya benar Gua udah menelit doberman kupir Iya Tapi kalau disuruh gua punya anak kan Gua suruh kupir Nggak tega juga kan Iya Prosesnya yang bikinnya Saya juga nggak mau Docking juga ya ikat karet gitu ya Iya Itu gua ngeri Takutnya dia sakit gitu ya Ini sobek kupingnya kenapa nih Oh bukan Iya sobek nih Iya nggak tau nih Berantem ya lah yang kecil ini Ini umur berapa kok Ini udah 2 tahun kok 2 tahun kecil banget ini Iya Ini 1,2 kg aja ini Iya ini kecil sekali Ini jatan betina Betina ini Oh yang kemarin ya Iya Ini kecil banget Kelihatan sekali kecil ini Kirain anak kan umur 3 3 bulan 4 bulan Ya ciwawa itu ya kalau di rumah tuh Kayak raja Belakunya setengah mampus Tapi begitu di luar ya kayak begini nih Kecuali yang kemarin gigit gua itu ya Nggak ada matinya itu anjing tuh Berani mati itu Ya jadi ciwawa ya Apa di luar kayak begini Itu wajar Kalau diangkat dia gemeteran itu wajar Nah buat anjing yang kecil begini Sebaiknya rutin dikasih air gula Air madu Iya sering saya kasih Kenapa? Karena dia bisa hipoglikemia Dimana kandungan gula dalam darahnya itu sedikit Jadi tubuh keperangan gula Ya Anjing kecil itu nggak bisa makan banyak Jadi asupan gulanya juga terbatas Jadi dia mesti makan lebih sering Nah karena dia kalau makan lebih sering jadi kegemukan Kita kasih madu aja sedikit Cuma itu biasa terjadi di usia 6 bulan ke bawah Kalau 6 bulan ke atas udah Lebih normal ya Lebih rendah tingkat serangan hipoglikemianya Ada yang mau ditambah lagi? Ini kok Saya kasih lihat yang corak korgi ya Iya ada yang corak korgi mana Oh ini yang double coat Ya Jadi ini warna korgi Ya Jadi ceritanya lu sekarang punya miniatur anjing-anjing gitu Lu kumpulin ini miniatur anjing korgi Ini miniatur anjing rottweiler Doberman Saya kan kolektor kok Ya itu tadi miniatur husky Iya bener Ada miniatur St. Bernard juga ya Iya Jadi Korgi korgi ini anjing-anjing terah besar Dikecilkan dalam bentuk ciwawa Warnanya diambil gitu ya Ini warna korgi bener Ini ada kalungnya ini Kalau korgi Ya warnanya juga begini ya Ya korgi juga Sebel-sebel juga Ya bener Papanya juga gini persis warnanya Kayak gini Kayak gini mahal ya kalau warna gini Eh Kalau gini nih selera kok mestinya ya Iya Gue seneng warnanya gitu Daripada yang hitam gue lebih seneng yang coklat itu Lebih bersih ya Lebih mewah Lebih mewah Ya bener Anjing kecil kalau gue bilang sih warna hitam kurang bagus ya Kalau anjing gede tuh Herder, Doberman Kelihatan gaganya ya korg ya Makanya suka bajunya hitam-hitam semua nih Oh iya Kalau gue pakai baju hitam biar kelihatan lebih ramping kok Oh Putra juga ya Iya Putra karena Biar kelihatan putih Kalau dia pakai baju yang lebih hitam Mukanya lebih putih Oh Ya Oke ditutup Sekian bincang-bincang bersama korgiko Explode the legend channel Cihuawa ya Hashtagnya apa kok Cihuahua Palace Cihuahua Palace Nanti cek di Instagramnya Buat lihat koleksi-koleksi lainnya Jangan lupa share, komen, dan like video ini Anti skip iklan Karena dengan menonton iklan Anda mensupport kami untuk lebih berkembang Jika kami bisa berkembang lebih besar Akan lebih banyak informasi yang kami berikan kepada Anda Goodbye